Ekspresi muka tuh tetep nangis Cuman badan tuh tetep pargoi Kalo sebenernya Fajar itu adalah filsuf Gua yakin sih gua percaya Tunggu 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 Kalian liat ini apa? Ya bener Masih banyak dari kalian yang belum subscribe channel ini Jadi makanya tolong di subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru dari gua nantinya Makanya buruan di subscribe sekarang Apa kabar adikarik gimana pun kalian berada? Balik lagi bareng gua Nadiem di konten Nadiem di eksplorer Oke kita akan ngecek ada apa sih yang lagi trending di eksplorer-eksplorer gua ini Jadi langsung aja ya paling kita cek aja ada apa sih Gas langsung Fajar, Fajar, Fajar Makhluk kecil dan imut ini Menggemparkan dunia maya Gua kayaknya makin lama makin ngefans sama dia Mulai dari tingkah imutnya Kata-kata motivasi kematian Apa? Kehidupan Yang bikin kita semua akan melek Tentang betapa pahitnya cinta Gua pokoknya rela Dia pengen asal sama Fajar Gua rela sekarang mau terjun dari Monas Enggak juga sih ya Cuman gua rela pokoknya ngelakuin apa aja yang penting gua bisa ketemu sama Fajar Karena gua merasa kayaknya ini panutan gua coy Gua fans beratnya dia Nih gua disini jadi kayak pengen mengulit fakta-fakta tentang Fajar Yang begitu sangat amat memencengangkan Kalian tau gak sih Kalau si Fajar itu bisa nangis sambil joget Nih ada videonya Kalian liat kan Mereka terpendam Kalian bayangkan itu Ekspresi muka tuh tetep nangis Cuman badan tuh tetep pargoy Kiri kanan bos Joget Itu memang kelebihan yang gua yakin semua orang gak punya Belum lagi kata-kata puitisnya Dia kemarin bikin lagu Nah Bersambung untuk payah Iya jika kamu tidak mengerti dengan perasaan saya Fokuslah ke masa depan anda Saya siap mundur Kamu siap mundur Tapi siap mendampingi Iya lho Iya lho Iya lho Tuhan yang sebut Ah iya lho Lho apain Hmm Ayah Ini Pajar Mantan kamu Ada yang hampir gak kuat Ketau lo liat tuh Hampir dia harus begini Saking gocaknya beliau ini Iya Jarak kenapa Eh Pajar Pajar mantannya mau keluar Kayaknya Pajar kenapa Coba diliat tuh mantan Buang Buang Itu Ini sigma male Dibuang pandangannya Kementannya Dia rasa kayak Lu udah terlalu Lama nyakitin gua Gua gak bisa sama lu lagi Buang Coba ditatap sebentar ayahnya Tetap bentar aja Ajar Hehehehe Ui banyak Oke Tetapannya kenapa Kayak Dia habis nyolong motor Ketakutan gitu Sama yang punya motor Becanda Becanda orang-orang Selain itu Banyak juga Hal-hal yang viral Di Menghujung tahun 2022 Ini looks like Mixer lah Hmm Mixer Mixer berantem sama londel-londel udah kopi rak lah ini udah amat yang penting koyang kasket kacau lalu ada juga ini yang dimainkan oleh Bapak Presiden kita ya kan yaitu Lato-Lato dimana ada tren disitu ada orang Madura gak bakal kelewatan orang Madura ya Lato-Lato ini tuh sempet bukan sempet lagi viral juga soalnya ampe dimainin nama Presiden Jokowi nih bayangin nih Presidennya ampe main walaupun kalau seandainya kita ngedenger langsung suaranya ngeselin lama-lama pokoknya kalau kita denger langsung itu bawahnya kayak pengen kepala orang yang main yang kita ituin nih kenapa dia cantik karena dia wibu gue bukan wibu yaudah gak jadi cantik siap ini apa nih ada langsung diamankan langsung diamankan kabur coy gak bisa coy gak bisa kabur kita lihat ada apa lagi ya gak tren gak tren dia explore gue kenapa jadi banyak cewek ya dia explore gue jika mencintai mu adalah mimpi lebih baik aku turun shop turun kenapa jadi set boy set boy nih kata-kata mutiara dari pacar kalau orang pacaran LDR itu ibarat seperti hotspot dengan wifi dekat dia akan tersambung namun jauh dia cari perangkat lain agar terhubung dia tuh bener-bener cocok itu kayak kalau sebenarnya Fajar itu adalah filsuf gue yakin sih gue percaya karena kata-kata yang keluar tuh kayak valid kayak gini doang viral heran gue kenapa sih kan hiburan buat kita kayak janganlah serius-serius sedikit lagi mau pemilu selama sih ya yang paling tua bapak saya itu selalu akan menjadi ikonik ya jadi kita disini akan mengungkit ya sebenarnya siapa sih anak pertama dari empat bersaudara Fajar ini apakah tantenya yang paling besar siapa tante yang paling gode besar yang katanya gemuk itu atau bapaknya ayah saya atau ada orang lain sebenarnya waduh waduh bagus bagus takut gue sebenarnya yang kayak gitu-gitu agak serem jadi coba breakdown maksud dari penyataan Fajar tentang silsilah keluarganya pada dan sama ini breakdown apa maksud Fajar Fajar anaknya berapa ketiga dari berapa bersaudara empat empat bersaudara yang paling tua siapa bapak saya yang ketama bapak ini breakdown ini Fajar kan anak ketiga dari empat bersaudara yang paling tua yang paling tua di antara bersaudara yang lewat-lewat gini lu di watermark video bukan video lu pakai watermark bapak saya enggak bapak kan enggak saya anak kedua bapak nggak dihitung Fajar Fajar selalu ya dikasih tisu kan namanya di cagur yang dielap kupingnya belakang Fajar ngeliat langsung gitu Fajar tolong lah Fajar ini kan dikasih tisu itu maksudnya lap mata mata dielap ternyata ada mata Fajar keluar dari selinggah waduh 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 kaget loh agak beda ceritanya ini gue liat ceweknya cakep putih masa iya mau ama kayak dia emang kenapa sih anak main jodoh ada yang tau tolong lah argin Fajar Astagfirullah Astagfirullah aduh mataku harus sudut kayaknya nih 2000 years later udah 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 jangan lah ya itu yang kalem-kalem aja men mengantar paket pintu mengganggu orang sabar bagus apa yang apa yang orang pakein hari ya bawaannya kayak aduh misalnya masterling 4 lagi gue ngeri mau komen apa-apa ya ada aduh ini yang gue bilang ini Fajar yang selalu menginspirasi kita cuy bikin lagu langsung tapi kayaknya ini lagu lama ya sih ada lagu barunya ya yang dia rekamannya tuh disamping orang tidur gitu sempet-sempet gue reaksionnya apa ya lagunya lupa gue kasih kalau kita pulang malam mingguan dan baru tidur jam 6 bagus canggih banget ya suaranya itu loh adiknya aja agak takut ya kayaknya aduh aduh aduh